Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Infinix Note 30 Pro, dan ini adalah Realme C55 NFC. Harga Infinix Note 30 Pro untuk RAM 8 dan memori 256GB ini Rp 3.099.000. Sedangkan Realme C55 NFC untuk RAM 8 dan memori 256GB harganya di Rp 2.999.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Infinix Note 30 Pro dan Realme C55 NFC ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Kita mulai dari layarnya. Infinix Note 30 Pro pakai layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 120Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan chip ratan air dan debu. Sedangkan Realme C55 NFC pakai layar IPS LCD berukuran 6,72 inci dengan resolusi 1080 x 2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan tidak punya sertifikasi tahan chip ratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya. Infinix Note 30 Pro pakai operating system Android 13 dengan XOS 13. Sedangkan Realme C55 NFC pakai operating system Android 13 dengan Realme UI 4.0. Lanjut lagi ke chipsetnya. Infinix Note 30 Pro pakai chipset Mediatek Helio G99 dengan GPU Mali G57. Sedangkan Realme C55 NFC pakai chipset Mediatek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Infinix Note 30 Pro ada 3. Kamera utama 108MP wide. Kamera depth 2MP. Dan kamera AI 0,3MP. Kamera belakang Realme C55 NFC ada 2. Kamera utama 64MP wide. Dan kamera depth 2MP. Untuk pengambilan videonya. Infinix Note 30 Pro support pengambilan video dengan resolusi 1440 pixel pada 30fps. Realme C55 NFC support pengambilan video dengan resolusi 720 pada 30fps dan 1080 pixel pada 30 dan 60fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Infinix Note 30 Pro punya resolusi 32MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1440 pixel pada 30fps. Kamera depan Realme C55 NFC punya resolusi 8MP dan support pengambilan video dengan resolusi 1080 pixel pada 30fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Infinix Note 30 Pro ada fitur NFC-nya. Realme C55 NFC juga ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya. Infinix Note 30 Pro punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 68W dan udah support wireless charging 15W. Realme C55 NFC punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33W. Kesimpulannya, Infinix Note 30 Pro punya kelebihan di layarnya yang udah pakai layar AMOLED. Punya refresh rate yang lebih besar. Punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Pakai chipset dengan performance yang lebih ngebut. Punya resolusi kamera utama yang lebih besar. Punya resolusi kamera selfie yang lebih besar. Support pengambilan video dengan resolusi 2K dengan kamera depan dan kamera belakangnya. Dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Dan udah support wireless charging 15W. Sedangkan Realme C55 NFC punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar. Dan punya harga yang 100 ribu lebih murah untuk kapasitas RAM dan memori yang sama. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Infinix Note 30 Pro dan Realme C55 NFC. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.